Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiogo MPD, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kowani, Ibu Titin Pamuji SPD, yang kami hormati Ketua Koordinator Bidang Oka dan Humas, Ibu Heriana Huta Barat Esos, yang kami hormati Dewan Pimpinan Kowani, para Ketua dan Ketua-Ketua Bidang, yang kami hormati para tim ahli dan tim khusus, yang kami hormati para pengurus Kowani. Hadirin peserta raker yang kami hormati. Tidak henti-hentinya mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, tentu atas rahmat dan ridonya, maka pada hari ini, 19 Januari tahun 2022, Dewan Pimpinan Kowani Bidang Oka menyelenggarakan acara Rapat Kerja Ketiga tahun 2022, dengan tema Evaluasi Program Kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022, sebagai penjabaran hasil Kongres ke-25 Kewani Tahun 2019, menuju Indonesia tangguh dan maju. Hadirin peserta yang kami muliakan selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Himna Hari Ibu. Terima kasih telah menonton! 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 Bersanakan bakti pada ibu petiwi. 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 Terima kasih hadirin peserta yang kami muliakan. Dengan tidak henti-hentinya kita mohonkan video daru Allah SWT. Mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ibu Nailus Saada. Bersanakan bakti pada ibu petiwi. Assalamualaikum, kawani, ibu dokter, ibu rubianto, MPD, dan sederhana pengurus kawani yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita panjatkan doa. Izinkan saya membacakan doa secara agama Islam. Ibu-ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin ya'umahu wa yu'kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kamayan bangil jalali wajikal karim wa'azimi sultanik. Allahumma sali wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu ya Allah atas segala rahmat dan karuniamu yang telah engkau karuniakan kepada kami. Sehingga pagi ini kami hadir bersama dalam acara Rapat Kerja Ketiga Kewani Tahun 2022. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami yang bertemakan evaluasi program kerja tahun 2021 dan rencana program kerja tahun 2022 sebagai penjabaran hasil Kongres 25 tahun 2019 menuju Indonesia tangguh dan maju sebagai acara yang engkau ridhoi dapat terlaksana dengan lancar dan sukses serta sinarilah hati kami agar dapat memperoleh hidayah serta ilmu untuk menjalankan amanah Dharma Bakti ini dengan baik. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, hanya kepada mulah kami menyembah, dan hanya kepada mulah kami memohon pertolongan. Subhana rabika rabi izzati amma yashifun wa'alal mursalin. Rabbana atina fidunni hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah SWT. Hadirin peserta yang kami muliakan sebelum kita mendengarkan laporan dari Ketua Panitia dari bidang humas. Kita akan foto bersama. Silahkan, Ibu Joyce. Ya, terima kasih. Kita akan foto bersama. Pesertanya ada 124. Jadi hanya 5 slide yang akan kita foto. Ibu-ibu semua mohon membuka semua video, merapikan agar terlihat cantik di foto. Kita mulai dari slide yang pertama. Ya, Ibu-ibu sudah siap? Senyum? Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Yang masih pakai masker bisa dibuka, Bu, kalau dalam rumah. Ya. Slide selanjutnya. Slide terakhir. Ibu Susyana belum kelihatan buka. Ya. Ya. Sayang, yang lain masih ditutup videonya. Dengan demikian, foto bersama kita telah selesai. Terima kasih kembali kepada Bu MC. Silakan, Bu MC. Sudah selesai. Yang lain masih tutup video, Bu. Kalau di foto, kurang bagus kelihatan. Ya, kembali kepada Bu MC. Baik. Terima kasih, Ibu Joyce Kabit Humas. Ya, hadirin peserta Raker yang kami hormati. Selanjutnya kita akan mendengarkan. Laporan dari Ketua Panitia. Disilahkan dengan hormat kepada Ibu Insinyur Anggrani Purnani, MM, Ketua Bidang Oka. Terima kasih, Ibu Laksmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Umum Kewani, Ibu Dr. Insinyur Kiwo Rubianto Wiyogo MPD, Sekretaris Jenderal Ibu Titin Pamuji SPD, para Ketua, para Tim Ahli dan Tim Khusus Kewani, para Dewan Pimpinan Kewani, seluruh pengurus bidang-bidang Kewani. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat kerja tiga Kewani tahun 2022. Suaranya berdengung, Bu. Suaranya berdengung. Suaranya berdengung. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat kerja tiga Kewani tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022 melalui Zoom, melalui Virtua Zoom. Rapat kerja tiga Kewani tahun 2022 adalah merupakan salah satu rencana program kerja bidang organisasi dan keanggotaan tahun 2022 yang disesuaikan dengan program umum hasil Kongres 25 Kewani tahun 2019. Rapat kerja ini mengambil tema evaluasi program kerja 2021 dan rencana program kerja 2022 sebagai penjabaran hasil Kongres 25 Kewani tahun 2019 menuju Indonesia tangguh dan maju. Dasar. Pertama, anggaran dasar Kewani, bab 4, pasal 15 tentang rapat kerja Kewani. Dua, anggaran rumah tangga, Kewani, bab 6, pasal 17 tentang rapat kerja Kewani. Tiga, program umum Kewani hasil Kongres 25 Kewani tahun 2019. Empat, keputusan rapat Dewan Pimpinan Kewani tanggal 11 November tahun 2021. Lima, surat tugas nomor G, gas 01, garis miring Kewani, garis miring 1, 2020, tanggal 8 Januari 2022. Maksud dan tujuan. Maksud, sebagai wahana silaturahmi, musyawarah dan mufakat antara Dewan Pimpinan Kewani dengan pengurus bidang-bidang Kewani dalam melaksanakan program kerja sehingga akan terjadi kerjasama yang baik antara Dewan Pimpinan Kewani dengan para pengurus bidang Kewani. Tujuan, melakukan evaluasi laporan kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2021. Dua, tersusunnya rencana program kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2020. Tiga, disahkannya laporan program kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2021 dan rencana program kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2022. Empat, terciptanya kesesuaian waktu sehingga tidak terjadi tumpang tindih program kerja antar bidang dan kerjasama antar bidang. Lima, tersusunnya anggaran biaya yang efisien. Acara laporan Ketua Panitia, acara sudah dijelaskan oleh MC tadi, peserta. Peserta Dewan Pimpinan Kewani, pengurus bidang-bidang Kewani, tim ahli dan tim khusus Kewani. Dapat kami laporkan, hari ini yang hadir adalah Yang pertama, Dewan Pimpinan Kewani 27 orang, bidang OK 18 orang, bidang Agama 9 orang, bidang Humas 3 orang, bidang LH 13 orang, bidang Politik 1 orang, bidang Hukum dan HAM 2 orang, bidang Soskeskel 11 orang, Bidang Penglem 4 orang, bidang Deksebut 10 orang, bidang Ketanaan Kerjaan 8 orang, bidang HLN 7 orang, bidang EKOP 12 orang. Jadi jumlahnya 124 orang sama dengan yang dipartisipan. Yang izin, bidang OK tidak ada, bidang Agama tidak ada, bidang Humas tidak ada, bidang LH tidak ada, Bidang Hukum dan HAM, ya bidang Soskeskel 1 orang, izin, bidang Penglem 4 orang, Bidang Teknik Sebu 1 orang, bidang Ketanaan Kerjaan 1 orang, Jadi yang izin beberapa orang. Pakaian, seragam resmi Kewani, jas, daleman Kewani, pin, dan jilbab putih, bagi yang menggunakan jilbab. Jadi sebenarnya sudah kami sampaikan, semua peserta harus menggunakan seragam Kewani. Sebetulnya tidak ada, ano ya, tidak ada, tidak ada yang menggunakan seragam. Yang menggunakan jilbab, dimohon untuk memasukkan jilbabnya, sehingga pin terlihat yang dikenakan pada terah dalam bagian bawah. Seperti ini. Harapan, peserta rapat kerja 3 Kewani dimohon tidak meninggalkan tempat dan tidak mematikan videonya selama rapat kerja berlangsung. Jadi kami mohon semua peserta untuk membuka videonya dan tidak meninggalkan tempat selama rapat kerja, karena nanti ada isoma, ada acara isoma sendiri. Dan kami harapkan sebetulnya para ketua bidang menyampaikan laporan program kerja dan rencana program kerjanya itu tepat waktu, karena masih ada satu baru pagi tadi. Terima kasih kepada Ibu-Ibu semua yang telah hadir dalam acara Raker 3 Kewani tahun 2020 secara virtual zoom, dan juga Panitia Hari Ibu-Ibu bidang Oka, juga Koordinator Bidang Oka Ibu Erisiman Duntak, dan Wasek Cine Bidang Oka Ibu Widarni. Selamat melaksanakan rapat kerja 3 Kewani tahun 2022. Semoga lancar dan menghasilkan kesimpulan yang baik dan bermanfaat pekerja organisasi Kewani yang sangat kita cintai. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kita telah sama-sama mendengarkan laporan dari Ketua Panitia, Ibu Insinyur Anggreni Purnami MM, Ketua Bidang Oka. Hadirin peserta yang kami hormati, selanjutnya. Kita akan sama-sama mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum Kewani. Disilahkan dengan hormat kepada Dr. Insinyur Diwarubianto Wiyogo MPD. Terima kasih Ibu Sulasmi Wati yang biasa saya manggil akrab Ibu Lasmi. Yang pada saat ini sebagai pembawa acara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Selamat pagi semuanya. Selalu semangat. Salam Ibu Bangsa. Berdeka melaksanakan Dharma. Yang saya banggakan dan saya sayangi seluruh pengurus jajaran dari Dewan Pimpinan Kewani beserta seluruh pengurus Kewani dan ketua koordinator bidang organisasi keanggotaan dan bidang humas Ibu Herjana Huta Barat yang pada saat ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja ketiga. Dan Ibu Insinyur Anggreni Purnami MM selaku ketua bidang Oka berserta seluruh anggota bidang Oka dan seluruh panitia dan juga tim dari sekretariat. Dan yang saya hormati tim ahli dan tim khusus Kewani yang hadir pada acara rapat kerja Kewani yang ketiga. Dan seluruh peserta rapat kerja Kewani yang berjumlah 124 orang yang tadi disampaikan oleh Ibu Neni. Pertama tentunya kita wajib memuji syukur kehadirat Allah SWT yang Alhamdulillah pada hari yang baik ini atas limpahan rahmat dan ridonya kita semua dapat bertatap muka baik itu melalui luring dan daring dalam pelaksanaan rapat kerja ketiga Kewani tahun 2022. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin baik kita maupun keluarga kita. Dan di awal sambutan saya saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Dan masih di dalam satu bulan setelah hari Natal saya juga mengucapkan di kesempatan yang baik ini selamat hari Natal bagi yang merayakan. Apresiasi saya, saya sampaikan kepada seluruh pengurus baik itu di jajaran Dewan Pimpinan Kewani maupun seluruh pengurus bidang yang telah melaksanakan program-programnya dengan menjalankan tugas organisasi dengan penuh dedikasi, semangat, kerja keras, kerja cerdas, ikhlas dan tulus sehingga dapat berhasil merealisasikan program-program kerja di tahun yang lalu tahun 2021. Di dalam rapat kerja ketiga ini yang tadi sudah disampaikan tujuannya, penjelasannya dan kehadiran dari teman-teman semua dan tanggung jawabnya dalam menyampaikan laporan yang akan disampaikan pada rapat kerja ketiga ini. Dan saya menyayangkan ada satu bidang yang baru memasukkan pada pagi hari ini jadi saya tidak bisa membaca, menyimat tugas-tugas program kerja yang akan disampaikan tahun 2022 maupun evaluasi rapat evaluasi pelaksanaan program 2021. Dan saya juga menyampaikan apresiasi kehadiran dari teman-teman semua seluruh pengurus Kowani yang hadir dengan ikhlas dan tulus dalam rapat kerja ketiga ini. Semoga apa yang diberikan kepada Kowani dan kita semua dibalas oleh Allah SWT dengan diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rejeki yang berlimpah, dan diberikan kebahagiaan lahir dan batin, baik kita pribadi maupun keluarganya. Pada saat ini tentunya dengan sangat menyesal kita masih melaksanakan kegiatan rapat kerja ini melalui hybrid. Baik itu di kantor, Kongres Wanita Indonesia, di ruangan, malah hayati, dan saya titip pesan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, tetap menggunakan masker, dan kalau makan bersama sebaiknya dihindari. Jadi makan juga tentunya harus jaga jarak. Dan seperti kita lakukan juga pada tahun yang lalu, 2021, di tanggal yang sama kita melaksanakan rapat kerja kedua 19 Januari tahun 2021 melalui hybrid juga. tetapi pada waktu rakar pertama kita lakukan tatap muka di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 19 Februari 2020. Karena memang kita ada masa untuk serah terima dan hal-hal lain yang sehubungan dengan administrasi jadi rakar baru dilaksanakan 19 Februari 2020 di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang dihadiri hampir semua dari seluruh pengurus baik itu Dewan Pimpinan Kowani maupun anggota-anggota bidang Kowani. Ibu-ibu bangsa, ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang merupakan aset yang sangat berharga baik itu bagi saya maupun bagi Kongres Wanita Indonesia dan bagi masyarakat dan bagi tentunya bagi bangsa dan Indonesia. Ibu-ibu kita sudah melewati masa dua tahun dalam melaksanakan tugas bersama di dalam wadah perjuangan pergerakan perempuan Indonesia untuk memajukan dan memberdayakan serta memperjuangkan harkat dan martabat perempuan Indonesia tentunya sesuai dengan visi misi sasaran dan tujuan strategi serta program kegiatan dengan mengacu kepada hasil Kongres ke-25 tahun 2019 yang lalu. Pada hari ini kita akan melakukan evaluasi dari program yang telah kita laksanakan selama satu tahun dengan melihat program yang akan kita lanjutkan untuk ke depan lebih baik lagi dengan merumuskan program kerja tahun 2022 yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada tahun depan dan juga di dalam Kongres Tawani ke-26 pada tahun 2024 tentunya sesuai dengan mekanisme organisasi oleh karena itu mari kita rumuskan program yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi sesuai dengan kebutuhan perempuan Indonesia masyarakat bangsa dan negara tentunya hal ini disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya manusia dan juga program harus dapat terukur dan dapat kita jangkau melalui program-program yang bermanfaat besar dan memberikan multiplier efek bagi kebutuhan masyarakat pada saat ini dan pada masa yang akan datang dan juga serta bangsa Indonesia khususnya perempuan dan anak jadi bukan asal kita melaksanakan program saja agar terlaksana agar sesuai dengan target tercapai tetapi kita harus lihat kondisinya dan kita harus lihat ekspektasi dari para perempuan Indonesia dan anak-anak Indonesia apakah itu bermanfaat bagi mereka jadi bukan bermanfaat bagi organisasi kolani maupun organisasi anggota kolani maupun BKOE dan GOE tapi tentunya bermanfaat luas bagi masyarakat bangsa dan bangsa Indonesia ini program-program tersebut juga harus disesuaikan pada saat ini di tahun 2022 dimana kita masih memasuki era new normal dan adaptasi kebiasaan baru untuk terus kita dapat beraktivitas dan berkarya tapi dengan menyesuaikan kondisi saat ini dan terus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M dalam setiap kegiatan seperti kemarin pada tanggal 17 Januari kita telah melaksanakan rapat kerja yayasan dengan jumlah peserta kurang lebih ada 50 orang dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar tetapi tentunya melalui SOP dalam protokol kesehatan dengan menjalani tes swab antigen dan memakai masker di ruangan serta menjaga jarak antas sesama peserta dan tidak diizinkan untuk makan bersama di dalam satu ruang bersama tapi alhamdulillah kegiatan rapat kerja yayasan yang kita juga sosialisasikan edukasikan perbaikan dari tata kerja untuk yayasan yayasan kita kita sampaikan dan insyaallah dapat diimplementasikan ibu-ibu para ibu bangsa yang saya sayangi dan yang saya banggakan pada masa pandemi kita juga masih dapat berkarya dibuktikan pada tahun 2020 dimana pada awal kita memasuki masa pandemi ternyata ibu-ibu yang saya dan kita akui banyak yang belum dapat menggunakan IT baik itu Skype baik itu Zoom baik itu Google dan lain hal sebagainya untuk memudahkan kita berkomunikasi ternyata ibu-ibu koani sangat luar biasa dengan saya memberikan semangat dan memacu memicu bahwa ibu-ibu kita harus dapat berkomunikasi walaupun dalam masa pandemi walaupun kita tidak dapat tatap muka ternyata luar biasa dalam masa pandemi koani mendapatkan penghargaan dari rekor muri yang memberikan predikat sebagai organisasi perempuan yang telah melakukan melaksanakan program-program terbanyak dalam masa pandemi dan hal ini tentunya saya memberikan dedikasi dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada ibu-ibu koani yang telah memberikan koani penghargaan rekor muri tentunya hal ini memberikan semangat pada seluruh pengurus bahwa kita harus tetap dapat berprestasi seperti tahun-tahun yang lalu dan pada saat ini tahun ini harus lebih baik lagi saya yakin ibu-ibu koani ibu-ibu Dewan Pimpinan koani ibu-ibu seluruh pengurus koani pasti bisa kalau kita mau kalau kita kerjasama kalau kita saling bersinergi kalau kita berkomunikasi saling asah asih asuh dan saling sayang menyayangi di dalam pelaksanaan tugas-tugas koani para hadirin ibu-ibu bangsa yang saya hormati saya banggakan dan saya sayangi Indonesia pada saat ini sebagai tuan rumah G20 dengan memiliki tema besar recover together recover stronger W20 dan G20 empower memiliki fokus terhadap isu-isu perempuan dengan mengangkat tema recover together equally untuk menindaklanjuti wujud dari peranan Indonesia sebagai tuan rumah G20 2022 pada saat ini serta komitmen dari W20 Indonesia agar kestaraan gender di seluruh dunia terrealisasikan dalam deklarasi pemimpin G20 W20 Indonesia dan koani ditunjuk sebagai chair bersama dengan XL Aksiata sebagai co-chair W20 dan G20 presidensi Indonesia dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai mother ministry dan saya sebagai ketua umum poani memberikan kepercayaan kepada ketua koordinator bidang HLN Ibu Uli Silalahi untuk sebagai chair di dalam W20 dan saya juga mengharapkan bahwa dengan kita dipercaya sebagai W20 koani koani pasti akan lebih baik lagi koani pasti lebih dipercaya dan koani namanya koani lebih mendunia W20 Indonesia akan memberikan rekomendasi kebijakan dari perspektif gender kepada forum pemimpin G20 untuk memastikan bahwa gender diarus utamakan dalam diskusi G20 dan diterjemahkan ke dalam deklarasi para pemimpin G20 sebagai kebijakan dan komitmen untuk mempromosikan kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi terdapat empat fokus prioritas yang dibawa oleh W20 diantaranya adalah diskriminasi dan kestaraan perempuan inklusi ekonomi untuk pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan pedesaan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dan peningkatan kesehatan untuk kesejahtaraan perempuan perempuan sekarang harus memberikan masukan kepada pihak internasional sebagai bentuk rencana konkret yang responsif untuk kebutuhan perempuan guna meningkatkan daya saing dan memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi di sekitarnya dan Kowani melalui Ibu Uli dan bidang HLN tentunya saya minta komitmen penuh untuk mensukseskan ajang G20 melalui rangkaian kegiatan W20 yang dilaksanakan di Batu Likupang Banjarmasin dan Manokwari serta konferensi tingkat tinggi atau KTT W20 yang akan digelar pada tanggal 27 sampai 29 Juli 2022 dan kita juga ibu-ibu bangsa yang saya sayangi kita sudah menjalankan kegiatan-kegiatan dan program-program baik itu secara luring maupun daring dan pada kegiatan daring Kowani banyak didukung oleh BKOE dan GOE dari seluruh Indonesia dimana BKOE dan GOE merupakan kepanjangan tangan dalam melaksanakan program-program di daerah baik itu di provinsi maupun kabupaten kota seperti di dalam tata kerja atau di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa BKOE adalah kepanjang tanganan dan juga mempunyai benang merah dengan Kongres Wanita Indonesia kalau kita melihat kapasitas dari BKOE dengan jumlah 34 dan jumlah GOE bahkan sampai 514 sesuai dengan data dan juga ada juga yang menyampaikan 548 nah ini adalah suatu kekuatan yang luar biasa selain tentunya yang terutama adalah anggota organisasi KOHANI yang berjumlah 97 organisasi anggota dan insya Allah di dalam musyawarah kerja nanti yang tinggal beberapa bulan lagi tinggal 5 bulan lagi kita dapat mensyahkan organisasi anggota baru masuk di dalam wadah perjuangan pergerakan perempuan dan juga saya memberikan satu catatan kepada bidang organisasi dan kelembagaan organisasi dan keanggotaan dimana banyak organisasi anggota KOHANI yang di tingkat provinsi dan kabupaten kota belum bergabung baik di BKOE maupun di GOE dan kita bukan hanya memberdayakan atau meningkatkan kualitas organisasi KOHANI organisasi anggota KOHANI tetapi BKOE dan GOE di seluruh wilayah karena kita adalah wadah pergerakan perjuangan perempuan Indonesia para ibu bangsa yang saya kasihi pada tahun 2022 ini itu adalah suatu momentum yang sangat tepat bagi Kongres Wanita Indonesia di mana kita kembali menggiatkan peran ibu bangsa yang difokuskan pada gerakan ibu bangsa dalam percepatan penurunan angka kematian ibu gerakan ibu bangsa dalam percepatan penurunan angka stunting serta gerakan ibu bangsa untuk menggolkan RUU PPRT dan TPKS juga peran-peran ibu bangsa yang lainnya dimana kita masih memanggul amanah dan wasiat dari para founding mother pada tahun 1935 hasil Kongres Kowani ke-2 bahwa perempuan Indonesia wajib menjadi ibu bangsa yang artinya artinya bahwa kita bukan hanya bermanfaat bagi keluarga kita bagi diri kita sendiri tapi kita harus bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia artinya apa artinya bahwa kita harus mengusahakan bahwa gerakan ibu bangsa harus terus berkelanjutan berkesinambungan dan merupakan program unggulan dari Kowani jadi yang namanya ibu bangsa bukan asal sebut bukan hanya bukan sebagai tagline bukan tetapi itu adalah wasiat amanah yang kita harus jalankan tugas dari para founding mother pada tahun 1935 dimana juga teman-teman yang hadir pada waktu itu tahun lalu 22 Desember kita berkunjung ke gedung Yosodipuran gedung dimana Kowani awalnya berdiri kita dapat merasakan suatu aura atau suatu chemistry bahwa kita harus tetap berjuang kita harus kerja keras memajukan seluruh wanita Indonesia dan pada saat ini saya menghargai prestasi dari bidang-bidang semua bidang tetapi tentunya organisasi yang baik dan berkualitas dalam meningkatkan kinerja organisasi tentunya harus saling bersinergi antar bidang antar pengurus bekerjasama begotong royong di antara 12 bidang dan kita keluar nama hanya satu Kongres Wanita Indonesia seperti acara W20 walaupun ditugaskan oleh negara tetapi saya mempercayakan kepada Ibu Uli Silalahi Ketua yang mengkoordinir bidang HLN untuk dapat menjalankan W20 dengan sebaik-baiknya dan membawa nama Kowani di dunia internasional dan juga tentunya nasional dimana yang keluar nama bukan nama dari pribadi bukan nama dari bidang tetapi hanya satu nama nama Kongres Wanita Indonesia yang merupakan amanah wasiat dari founding mother dimana kita menjalankan wasiat dan petunjuk dari founding mother pada masa lalu untuk kita teruskan perjuangan kita ini dan di dalam raker ini di dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa di kesekjenan agar dapat membuat aturan-aturan seperti aturan tata kerja dalam pelaksanaan program-program kegiatan pada masa ini secara daring karena di dalam tata kerja kita belum ada tata kerja dalam pelaksanaan kegiatan melalui daring begitu pun juga standarisasi undangan waktu kegiatan yang memerlukan persiapan koordinasi antara panitia baik itu ketua ketua bidang dan pengurus bidang dan juga tim panitianya dan juga narasumber proposal dan flyernya itu harus ada aturannya dan dibuat dalam tata kerja juga di dalam tahun 2022 ini saya mengharapkan adanya program pemberian penghargaan bagi perempuan baik itu secara pribadi maupun secara organisasi dengan tujuan mempunyai tujuan membuat standar penilaian dalam melaksanakan penilaian piagam penghargaan baik diberikan oleh kawani maupun usulan diberikan oleh pihak lain gimana BKOE terlibat untuk mengusulkan penghargaan tersebut juga perbaikan dari kinerja ke depan karena dalam organisasi kawani ini dilatar belakangi oleh berbeda-beda baik itu agama profesi budaya pendidikan sehingga kita harus mempunyai tujuan yang sama untuk menyatukan pola pikir dan gerak langkah bersama dalam mencapai satu tujuan bersama yaitu terlaksananya visi dan misi kawani dengan baik semua perserta dalam raker ini adalah ibu-ibu bangsa ibu-ibu yang hebat utusan dari organisasi tidak mungkin organisasi anggota mengusulkan ibu-ibu untuk duduk di dalam kepengurusan kawani tidak mempunyai pengalaman tidak mempunyai kapabilitas tentunya memiliki pengalaman yang panjang memiliki kapasitas yang luar biasa dan dalam melaksanakan program tentunya harus secara profesional walaupun kita adalah orang-orang volunteer kita bekerja secara sosial secara tulus secara ikhlas tanpa ada pamrih maka dari itu setiap program kita harus melaksanakannya dengan memiliki tujuan dan target yang jelas dan memiliki suatu keberlanjutan dan kebermanfaatan bagi perempuan dan anak Indonesia juga tidak setelah melaksanakan program menguap dan hilang begitu saja yang saya inginkan adanya program keberlanjutan dan juga melekat berdaya guna dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan baik dalam peningkatan kesehatan pendidikan dan ekonomi oleh karena itu semua perempuan kita semua harus cerdas kodrati cerdas tradisi cerdas sosial dan cerdas profesi profesi apa saja yang kita lakukan tentunya harus secara profesional baik itu organisatoris program-program tersebut harus dapat dievaluasi harus dapat terukur dan saya mengharapkan memiliki data dan dapat dikaji untuk kepentingan bersama jadi program-program tahun 2021 yang bagus untuk dapat dilanjutkan dalam program yang lebih implementatif dan konkret sedangkan program-program yang baru haruslah inovatif adaptif dan solutif dan semua pengurus sebagai ibu bangsa yang mempunyai jaringan saya yakin mempunyai jaringan jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program koani akan lebih baik lagi apabila kita mempunyai jaringan yang seluas-luasnya bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder baik itu pemerintah swasta dan akademisi ada pun MOU yang telah dilakukan dengan berbagai pihak agar dapat dievaluasi kembali sedangkan MOU yang belum dilaksanakan agar dapat segera direalisasikan baik itu MOU juga dengan pihak akademisi ibu-ibu yang saya sayangi sebagus apapun program yang kita buat tidak ada artinya jika tidak kita realisasikan dan tidak bermanfaat bagi mereka hanya bermanfaat bagi kita saja itu tidak ada artinya dan perlu adanya komitmen dan kerjasama antar kita semua baik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Kewani maupun pengurus bidang dan tidak dibenarkan apabila ada pengurus yang tidak aktif atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kewani adalah organisasi besar Kewani adalah milik bangsa Indonesia dan Kewani adalah yang ikut memerdekakan bangsa Indonesia ini jadi Kewani memiliki aturan dan kita semua terikat dengan aturan tersebut dan saya sampaikan bahwa tugas wawenang dan tanggung jawab pengurus Kewani telah diatur di dalam ADART anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun tata kerja Kewani di dalam tata kerja Kewani pasal 7 ayat A disebutkan bahwa semua pengurus Kewani wajib aktif dan berperan kegiatan Kewani yang sesuai dengan tugas yang diembannya ayat B disebutkan sanksi bagi pengurus Kewani tidak menjalankan tugas kewajibannya sebagai organisatoris yaitu tidak aktif selama 3 bulan tanpa ada pemberitahuan akan diberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan apabila sampai bulan ke-6 tetap diabaikan maka saya sebagai ketua umum Kewani akan melaporkan kepada organisasi asal organisasi yang mengutusnya apabila tetap tidak ada perubahan maka Kewani akan berkirim surat kepada organisasi asal yang bersangkutan berupa permohonan untuk menarik utusannya dari kepengurusan Kewani demikian dapat kami sampaikan bahwa mohon diikuti aturan aturan Kewani ini pada hari ini tentunya sebelum saya mengakhiri sambutan saya saya ingin mengajak kepada ibu-ibu Dewan Pimpinan Kewani dan ibu-ibu Pengurus Kewani dan juga termasuk tim sekretariat tim yang mendukung kesekjenan tanpa mereka kita tidak dapat seperti ini dan kita tidak dapat meraih prestasi-prestasi saya mengajak kepada semuanya untuk kita dapat menorehkan prestasi-prestasi yang baik karena tinggal tiga tahun kurang dua bulan lagi masa periode 2019 2024 ini dan masa bakti saya sebagai ketua umum Kewani pada periode yang kedua ini adalah masa yang kedua dan untuk periode yang akan datang tentunya ketua umum Kewani yang lebih baik lagi jadi jadi tentunya saya ingin memberikan dasar-dasar yang kuat fondasi-fondasi tiang-tiang yang kuat bahkan atap yang kuat untuk kepengurusan selanjutnya ya kita harus meninggalkan hal-hal yang baik aturan-aturan yang baik baik itu ADART tata kerja aturan-aturan yang baik mekanisme yang baik dan organisasi yang berkualitas untuk masa akhir dari kepengurusan 2019-2024 dan akhirnya sesungguhnya kekuatan nyata Kewani adalah bukan dari sekedar jumlah organisasi anggota Kewani yang kalau dihitung jumlahnya ada 97 juta perempuan Indonesia tetapi adalah kinerja Kewani sangat ditentukan oleh sinergitas dari keseluruhan pengurus dan anggotanya yang tentunya program tersebut dapat menjangkau perempuan dan anak Indonesia secara keseluruhan dimanapun berada terima kasih saya ucapkan salam sehat dan salam kangen saya yang sudah lama tidak berjumpa semoga kiranya Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayahnya rahmatnya dan taufik kepada kita semua dalam mendarma baktikan kita sebagai ibu bangsa kepada perempuan dan anak generasi penerus bangsa dan negara Indonesia dan tentunya dunia internasional selamat rapat kerja ketiga tahun 2022 semoga kita selalu dalam bimbingannya selalu dalam jalannya untuk menuju kawani yang lebih baik lagi terima kasih wabila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom om santi santi om sadu 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 salam kebajikan salam sehat salam ibu bangsa dengan demikian saya atas nama ketua umum kongres wanita Indonesia membuka acara raker ketiga dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terima kasih kembali kepada pembawa acara ibu lasmi baik terima kasih ibu ketua umum kita beri tepu tangan yang meriah dengan cara pengganti tepu tangan atau memberi jempol di samping kepala kiri kanan kita semua untuk ketua umum dan juga sudah sekaligus membuka acara rapat kerja ketiga ini telah memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua seluruh pengurus kohani hadirin peserta raker yang kami muliakan selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan rancangan jadwal acara raker ketiga kohani tahun 2022 akan disampaikan oleh ibu Amelia salim dari bidang OKH silakan baik terima kasih kepada ibu rasmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat ketua umum kohani ibu dokter insinyur giwo rubianto wiogo mpd sekjen sekjen kohani ibu titin pamuji dewan pimpinan kohani tim ahli tim khusus dan pengurus kohani perkenankalah saya pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara rancangan susunan acara rapat kerja 3 kohani tahun 2022 jakarta 19 januari 2022 0830 sampai dengan 0900 registrasi peserta 0900 0945 pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan lagu himna hari ibu pembacaan doa foto bersama laporan ketua panitia 0945 sampai dengan 10 00 pengarahan ketua umum kohani 10 00 sampai dengan 12 00 1 pembahasan rancangan jadwal acara rapat kerja 3 kohani tahun 2022 2 pembacaan pembahasan rancangan tata tertib rapat kerja 3 kohani tahun 2022 3 program umum kohani hasil kongres 25 kohani 2019 laporan program kerja bidang-bidang tahun 2021 dan rencana program kerja bidang-bidang tahun 2022 dengan moderator ketua koordinator bidang OK dan humas ibu heriana huta barat ssos masing-masing dari para bidang mendapatkan waktu untuk presentasi selama 10 menit 1 bidang ekonomi kooperasi dan UKM bidang hubungan luar negeri bidang agama 4 bidang hukum dan ham 5 bidang organisasi dan keanggotaan 6 bidang hubungan masyarakat 7 bidang lingkungan hidup 8 bidang politik 12 00 sampai dengan 12 30 isoma 12 30 sampai dengan 14 00 9 bidang pengembangan kelembagaan 10 bidang pendidikan iptek seni dan budaya 11 bidang bidang ketenaga kerjaan 12 bidang sosial kesehatan dan kesejahteraan keluarga 14 00 sampai dengan 14 15 pembahasan kesekjenan 14 15 sampai dengan 14 30 pembahasan anggaran dari bendahara umum 14 30 sampai dengan 14 45 pengesahan laporan program kerja bidang kesekjenan dan bendahara umum tahun 2021 dan rencana program kerja bidang kesekjenan dan bendahara umum tahun 2022 14 45 sampai dengan 15 00 closing statement 15 00 sampai dengan 15 00 menyanyikan Mars hari ibu 15 00 sampai dengan 15 10 penutup ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022 Dewan Pimpinan Kewani Ketua Umum Dr. Insinyur Giwarobianto Wiogo MPD demikianlah rancangan susunan acara rapat kerja 3 Kewani tahun 2022 untuk kemudian disesahkan oleh ibu Ketua Umum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh demikian telah dibacakan pembahasan rancangan jadwal acara Rakyat ketiga Kewani tahun 2022 kami silakan dengan hormat kepada ibu ketua umum untuk mengesahkan terima kasih tadi telah dibacakan oleh ibu Amelia Salim Rancangan susunan acara rapat kerja ketiga Kewani tahun 2022 pada tanggal 19 Januari 2022 di Jakarta dapat saya syahkan terima 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 demikian telah di pengesahan rancangan jadwal acara rakyat ketiga Kewani oleh Ketua Umum peserta raker yang kami muliakan selanjutnya pembahasan rancangan tata tertib raker ketiga Kewani tahun 2022 akan disampaikan oleh ibu Sherly Yuliani ST bidang OKA disilakan baik terima kasih kata suatu yang diberikan yang saya hormati Ketua Umum Kewani Dr. Insinyur Gio Rubianto Wiyogel MPD yang kami hormati Dewan Pimpinan Kewani yang kami hormati tim ahli dan tim khusus Kewani serta para pengurus bidang Kewani selamat siang salam sejahtera untuk kita semua saya akan membacakan rancangan tata tertib rapat kerja ketiga Kewani tahun 2022 Jakarta 19 Januari 2022 satu pendahuluan Kongres 25 Kewani tahun 2019 telah menetapkan program umum Kewani meliputi 12 bidang untuk satu masa bakti selama satu periode 5 tahun salah satu program umum hasil Kongres 25 Kewani tahun 2019 adalah penjabaran program umum menjadi program kerja tahunan di mana program kerja tahunan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja tiga Kewani tahun 2022 yang akan membahas evaluasi laporan program kerja bidang bidang tahun 2021 dan rencana program kerja bidang bidang tahun 2022 sehubungan dengan ini maka perlu diselenggarakan rapat kerja ketiga Kewani tahun 2022 sebagai penjabaran program umum hasil Kongres 25 Kewani tahun 2019 bagi Dewan Pimpinan dan seluruh pengurus bidang 2 dasar 1 hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Kewani tanggal 10 November 2021 2 anggaran dasar Kewani bab 5 pasal 15 ayat 1 AB tentang rapat kerja 3 anggaran rumah tangga Kewani bab 6 pasal 18 ayat 1 rapat kerja 4 program umum hasil Kongres 25 Kewani tahun 2019 5 surat tugas nomor S titik tugas strip 01 garing Kewani garing 1 garing 2022 tanggal 8 Januari 2022 3 maksud dan tujuan maksud sebagai wahana silaturahmi musiawarah dan mufakat antara Dewan Pimpinan dengan seluruh pengurus bidang tujuan 1 mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja bidang-bidang tahun 2021 berupa laporan program kerja bidang-bidang tahun 2021 mulai Januari sampai dengan Desember 2021 kesekjenan dan bendara umum secara lengkap berupa narasi meliputi hasil yang dicapai sesuai dengan rencana program kerja tahun 2021 kendala dan hambatan dan tindak lanjutnya 2 tersusunnya rencana program kerja bidang-bidang tahun 2022 mulai Januari sampai dengan Desember 2022 kesekjenan dan bendara umum dengan mengkoordinasikan program kerja antar bidang 3 crash program agar dilaporkan tersendiri agar dapat dievaluasi mana program kerja yang dapat atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan 4 terciptanya kesesuaian waktu sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang 5 tersusunnya rancangan anggaran biaya yang efisien 4 acara 1 laporan ketua panitia 2 pengarahan ketua umum 3 pembahasan evaluasi laporan program kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2021 4 pembahasan rencana program kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2022 5 pengesahan laporan program kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2021 dan rencana program kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2022 5 peserta 1 Dewan Pimpinan Kowani 2 seluruh pengurus bidang Kowani 3 Tim Ahli dan tim khusus Kowani 6 Hak bicara 1 hak bicara hanya disampaikan oleh ketua-ketua bidang 2 apabila pengurus bidang akan menyampaikan usul-usul agar disampaikan kepada ketua bidangnya masing-masing 7 Pimpinan sidang sidang dipimpin oleh ketua umum dan para ketua koordinator secara bergantian sesuai bidangnya masing-masing 8 materi 1 rancangan dan rancangan jadwal acara 2 rancangan tata tertib 3 laporan program kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2021 4 rencana program kerja bidang kesekjenan dan bendara umum tahun 2022 9 waktu dan tempat hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 tempat di rumah masing-masing melalui virtual zoom pakaian seragam jas lengkap jas baju dalaman pin dan yang berhijab dengan jilbab warna putih 10 harapan 1 Dewan pimpinan dan pengurus bidang koani diharapkan hadir semua 2 peserta dimohon untuk tidak meninggalkan tempat sebelum rapat kerja berakhir 3 seluruh peserta dimohon untuk membuka videonya selama rapat kerja berlangsung 4 peserta melaksanakan absensi dua kali pagi dan setelah isoma dengan mengisi google form 11 penutup demikian rancangan tata tertib rapat kerja 3 kawani tahun 2022 disusun sebagai pedoman pelaksanaannya dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 januari 2022 Dewan pimpinan kawani ketua umum dr insinyur giwo rubianto wigo mpd demikian rancangan tata tertib rapat kerja 3 kawani tahun 2022 untuk kemudian akan disahkan oleh ketua umum terima kasih demikian peserta rakar ketiga kita telah mendengarkan pembahasan rancangan tata tertib rakar ketiga kawani tahun 2022 kami silahkan kembali kepada ketua umum untuk pengesahan silahkan terima kasih bu lasmi baiklah tadi telah dibacakan oleh ibu serli yuliani tentang rancangan tata tertib praker ketiga kawani tahun 2022 maka dengan itu saya sebagai pimpinan sidang dan ketua umum kawani mensyahkan tata tertib praker ketiga kawani tahun 2022 terima kasih terima kasih ibu ketua umum hadirin peserta rakar ketiga yang kami muliakan selanjutnya program umum kawani hasil kongres ke-25 kawani tahun 2019 akan dibacakan oleh ibu fitria safalina bidang oka terima kasih terima kasih ibu lasmi selaku mc rakar pada hari ini bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati ketua umum kawani ibu doktor insinyur giwaru bianto wiyogo mpd yang saya hormati para dewan pimpinan dan pengurus kawani bersama ini izinkan saya untuk membacakan program umum kawani pada kongres 25 kawani tahun 2019 satu bidang organisasi dan keanggotaan adalah sebagai berikut dua bidang agama sebagai berikut tiga bidang pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC seni dan budaya sebagai berikut empat bidang sosial kesehatan dan kesejahteraan keluarga lima bidang bidang lingkungan hidup sebagai berikut enam bidang ekonomi kooperasi dan UKM sebagai berikut tujuh bidang ketenaga kerjaan sebagai berikut delapan bidang hukum dan hak asasi manusia atau HAM sebagai berikut sembilan bidang bidang politik sebagai berikut sepuluh bidang hubungan luar negeri sebagai berikut sebelas bidang pengembangan lembaga sebagai berikut dan yang terakhir nomor dua belas yaitu bidang hubungan masyarakat atau humas sebagai berikut ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Desember 2019 sidang komisi kebijakan dan program ketua Ibu Nuki Suharsono dan sekretaris Ibu Siti Fatima Siagia demikian disampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati